Ini adalah HP LG V50S atau G8X. Ini adalah HP dengan Snapdragon 855 yang belum pernah direview di Indonesia. Penasaran? Let's go! Karena ini adalah HP Second, maka boxnya bukan box original. Maka kita lihat dalamnya ada HPnya itu sendiri, dan ada user manual, dan ada USB Type-C, charger, dan ada SIM ejector, bonus case, dan yang terakhir adalah ada bonus wireless charging. Untuk HP Second, hal yang pertama saya cek adalah kondisi fisiknya. Jadi jika kalian ingin membeli HP Second, kalian tidak bisa berekspektasi tinggi untuk kondisinya, tetapi produk yang saya dapatkan ini, ini memang remarkable. Ini untuk kondisinya 100% yang menurut saya tidak ada scratch sama sekali. Ini lapaknya memang jujur sekali, dan masih menjaga kondisi HP ini dengan prima. Dan kemudian kita cek port-portnya, di bagian atas ini ada SIM tray, dengan dukungan single SIM, walaupun ini terlihat dual SIM, tetapi ini hanya mendukung single SIM saja. Dan ada microSD, di bagian kanannya ini ada power button, di bagian bawah ada USB Type-C, speaker grill, dan jack 3.5mm. Dan di bagian samping kiri, ini jelas LG ini selalu menyematkan Google Assistant dan volume rocker up and down. Dan untuk desainnya LG V50s ini sudah dibekali dengan layar AMOLED, dengan diagonal layar 6.4G, dengan desain Drew Drop Notch, dan sudah ada dukungan HDR10 Display, dan resolusi layarnya ini Full HD atau 1080p. Kalau sejauh ini kalian menikmati konten ini, subscribe menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian mendapatkan info, kalian juga mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih. Dan desain bagian belakang ini hampir sama dengan LG V50, yang sudah kita review, dan yang berbeda adalah modul kameranya ini tidak ada telephoto lens, tetapi masih rata ya, sama tidak ada bump kamera. Dan untuk spesifikasinya, hampir ini dibekali dengan chipset Snapdragon 855, dengan kombinasi RAM 8GB, dengan internal storage yang cukup besar, yaitu 256GB, dengan UFS 2.1, dan sudah mendukung NFC juga. Dan beberapa hal yang kalian expect dari flagship, yaitu sudah ada IP68, Water and Dust Resistance, dan bonus, di LG itu selalu ada sertifikasi Military Grid. Dan untuk versi Android-nya, ini sudah mendukung dan terupgrade secara otomatis sampai ke Android 10, teman-teman. Jadi, ini mungkin ada kemungkinan besar ini akan terupgrade sampai Android selanjutnya, yaitu Android 11, atau bahkan Android 12. Di LG V50s ini sudah ada beberapa hal yang diupgrade, contohnya di kamera depan LG V50s ini sudah diperbagus ya kamera depannya dengan resolusi 32MP, dengan f1.9, dengan resolusi perekaman video up to 4K 30fps, teman-teman. Dan bagian yang diubah di LG V50s ini dibanding pendahulunya adalah peletakan fingerprint-nya. Sekarang ada di bagian depan dengan kecepatan yang cukup cepat, tetapi bukan yang paling cepat. Dan di bagian belakang dari LG V50s ini ternyata dual setup camera yang mereka pakai, bukan 3 setup camera seperti LG V50. Dan nanti kita akan bahas komparasi antara LG V50 dan LG V50s ini, antara foto dan video manakah yang terbaik di antara keduanya, dan bahkan tadi ada performa juga RAM-nya lebih besar di LG V50s. Nanti kita akan bahas secara komplit komparasi antara kedua hape ini. Bagi kalian yang penasaran, subscribe bisa membantu channel ini. Sekian video ini, saya tutup. Terima kasih. Terima kasih.